Proses evakuasi bus Sarapanjaya yang mengalami kecelakaan di Tulungagung membutuhkan waktu hingga 12 jam. Lamanya proses evakuasi karena terdapat sejumlah kendala, salah satunya posisi bus yang berada di lokasi sempit. Bus berhasil dievakuasi pada minggu malam. Kanit Gakum, Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Dion Fitrianto mengatakan evakuasi dilakukan menggunakan deret dan dibantu alat berat. Setelah berhasil didorong ke jalan, bus tersebut dibawa ke tempat penitipan barang bukti kecelakaan Polres Tulungagung. Kalau evakuasi tadi mulai dari kejadian jamu sekitar 12 jam. 12 jam, ini tadi berkat bantuan dari eksavator, akhirnya bisa kita evakuasi. Kendalanya apa sih Pak kesulitannya? Kendalanya yang jelas tempat evakuasi, tempat bisnya itu lokasinya sangat sempit sekali Pak. Jadi untuk memutar bisnya itu kan agak susah. Seperti itu. Ini lagi mengerahkan berapa kendaraan dan untuk evakuasi? Yang jelas direct dari kediri tadi ada dua, eksavator satu, dari Tulungagung satu, empat. Kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Agus Wendan, JTV Tulungagung